bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan kami channel bertani dan beternak tv petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani baik teman-teman ya alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali ya dalam lanjutan video kita ya yang hari ini ya pembahasannya adalah terfokus pada ucapan terima kasih saya ya kepada para sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang telah mendukung channel kami sehingga alhamdulillah ya channel kami hari ini sudah termonetisasi ya termonetisasi dalam perjalanannya ya dalam perjalanannya kurang lebih sekitar 9 bulan sampai dengan datang kode verifikasi ya kode verifikasi dari Google Adsense ya Google Adsense ya alhamdulillah ya teman-teman seperti ini ya jadi Google Adsense ini adalah kiriman dari Malaysia ya terhitung sampai dengan memenuhi syarat untuk mendapatkan Google Adsense ya itu kami butuh sekitar 7 bulan ya 7 bulan ya untuk Google Adsense ya kita bisa mendaftarkan Google Adsense ya sebagai partner dari Google Adsense minimal ya untuk YouTube itu 4.000 jam tayang ya 4.000 jam tayang jumlah subscriber ya minimal 1.000 subscriber ya alhamdulillah ya terima kasih saya ucapkan ya kepada saudara-saudara sekalian ya bahwa walaupun apa kami memberikan memberikan informasi-informasi apa adanya tapi alhamdulillah ya alhamdulillah menjenengan semua banyak yang mensupport ya banyak yang mensupport sehingga Google Adsense ya bisa kami terima ya taktis 9 bulan ya 9 bulan jadi perjalanannya itu memang banyak liku-liku ya teman-teman untuk mendapatkan Adsense ini ya Adsense ini jadi untuk menjadi seorang content creator ternyata luar biasa ya tantangannya luar biasa ya luar biasa mulai dari konsep pembahasan ya konsep pembahasan terus kemudian informasi-informasi yang kita sampaikan ya terus kemudian apa kita harus setiap hari meluangkan waktu ya setiap waktu ya terus kemudian kita ditutup untuk konsisten ya karena memang Google Adsense untuk mendaftarkan apa menjadi seorang content creator ya untuk menjadi seorang content creator itu batas waktunya adalah satu tahun teman-teman ketika satu tahun kita tidak apa tidak bisa memenuhi syarat 4.000 jam dan 1.000 subscriber maka apa dalam dalam hitungan hari ya dalam hitungan hari itu sudah bisa hilang ya misalkan seperti ini kita sudah satu tahun ya 365 hari ya 365 hari terus kemudian satu hari pertama kita di 366 harinya ya 366 harinya satu hari yang yang pertama kita nge-upload itu jam tayangnya hilang ya hilang dan seterusnya ya 367 ya terus hari kedua itu hilang dan seterusnya ya dan seterusnya baik teman-teman ya alhamdulillah ya untuk tanaman jagung ini berusia 42 hari pasca tanam ya semua sudah kami lakukan sudah kami upayakan ya alhamdulillah ini kemarin kehujanan ya kehujanan agak lama ya jadi kelembabannya alhamdulillah sudah mulai stabil ya sudah mulai stabil ya dan ini sangat memungkinkan untuk nanti malam hujan lagi ya sangat memungkinkan nanti malam hujan lagi sudah apa geluduk-geluduk ya sudah bunyi geluduk-geluduk yang pertama yang kedua mendung sudah mulai datang ya mendung sudah mulai datang ya alhamdulillah ya perawatan perawatan ya dua kali pemupukan ya dua kali pemupukan terus kemudian sudah kami apa suntik ZPT untuk yang kerdil-kerdil ya terus kemudian tinggal satu perlakuan lagi yang belum ya teman-teman ya perlakuan yang belum yaitu kita mencegah putusuk batang ya kami biasa menggunakan E4 ya E4 dengan takaran apa dengan takaran setengah sampai satu gelas untuk satu tanknya ya itu nanti kita seberikan baris ya baris atau dua baris sekali ya kalau untuk apa lalahan 7200 7200 meter persegi atau sekitar 3 per 4 ini itu sekitar 10 sampai 15 tank ya 10 sampai 15 tank apa kita seberikan ya kita seberikan karena kalau satu tank untuk kita seberikan ya ke arah maju terus mundur itu sudah habis untuk 7200 meter persegi ya nanti insyaallah kita review ya videonya kita review ya jadi busuk batang itu memang tidak bisa diobati ya teman-teman hanya bisa kita pencegahannya ya yang yang lucu terkadang kita tanaman sudah terinfeksi busuk batang kita baru cari solusi ya untuk tanaman jagung tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya busuk batang itu dicegah bukan diobati ya bukan diobati ya sama dengan bulai bulai itu dicegah bukan diobati ya kalau diobati sampai hari ini belum ada obatnya ya kalau ada bulai yang mengatakan bahwa punya saya bulai ya terus kemudian kami spray ya dengan anti bulai ya terus sembuh itu masih saya pertanyakan ya konsep itu masih saya pertanyakan ya karena memang bisa jadi putih itu bukan karena bulai ya putih itu karena oper dosis dia nyepri bahan kimia yang terlalu banyak itu bisa membuat jagung menjadi putih tapi itu putihnya hanya putih stres ya putih stres bukan putih bukan putih apa bulai ya putih bulai ya kalau putih bulai saya pastikan itu sampai hari ini belum ditemukan obatnya sekelas profesor sekalipun ya hanya bisa mencegah ya menggunakan fungisida ya fungisida diseprikan dalam dalam 7 hari sampai 10 hari sekali ya nah itu itu yang saya pahami sampai hari ini ya sampai hari ini jadi untuk obat bulai hari ini belum ditemukan ya kecuali untuk pencegahannya ya pencegahannya baik teman-teman ya teman-teman untuk apa untuk review hari ini ya kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mendukung daripada channel kami sehingga channel kami berkembang ya berkembang kami akan melakukan satu inovasi-inovasi baru ya insyaallah dalam hal konten ya dalam hal konten ya yang tentunya kami terfokus pada informasi-informasi ya informasi-informasi yang kita butuhkan ya adsense itu ya dalam pandangan saya adsense itu hanya bonus ya intinya saya ingin memberikan satu informasi supaya petani ya petani di Indonesia itu punya satu konsep ya dengan eksperimen 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 ekstrim yang saya lakukan ya seperti hari ini ini kalau di wilayah saya masih ekstrim ya untuk 7200 meter persegi ya bibit hampir 15 kilo ya hampir 15 kilo itu termasuk ekstrim ya termasuk ekstrim ya rata-rata disini kekuatannya ya 9 sampai 10 kilo untuk 7200 meter persegi ya di tahun lalu ya di tahun lalu di musim kedua saya habis 11 kilo itu banyak yang kritik banyak yang kritik alhamdulillah jadi ya kita gak tahu di hari ini ya di hari ini secara perkembangan alhamdulillah cukup bagus ya cukup bagus terus kemudian apa ketika nanti insyaallah hujannya normal ya mudah-mudahan ya saya minta doanya kepada teman-teman semua supaya ini nanti apa bisa maksimal hasilnya ya terus kemudian bisa kita contoh ya kita contoh ya kalau seumpama ini kurang maksimal nanti saya upload ya saya upload saya katakan apa adanya ya tanpa ada manipulasi ya ini untuk pembelajaran kita semua ya pembelajaran kita semua ya eksperimen-eksperimen seperti ini ketika ini tiga baris ya jajar legowo tiga baris jadi ya nanti bisa jadi saya menggunakan jajar legowo empat baris ya jajar legowo empat baris ya nanti kita menggunakan apa menggunakan sistem tanam yang lain ketika ini jajar legowo tiga baris nanti jadi ya saya selalu melakukan itu ya kami mempunyai apa mempunyai kebun gak hanya satu tempat ya gak hanya satu tempat cuman yang terfokus kami bahas sementara ini untuk ini karena apa ini yang 7200 meter persegi ini hanya untuk eksperimen ya pengembangan ya ketika ini nanti jadi di semua lahan kami menggunakan pola tanam itu ya baik cukup sekian ya tetap ikuti channel kami channel bertani dan peternak tv bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani akhirul kalam bila hitopi kualita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman cara perkembangan ya hasilnya cukup memuaskan ya untuk sementara ya teman-teman nah ini kemarin sudah disemprot ulet ya teman-teman tadi pagi bukan kemarin tadi pagi sudah kami semprot ulet ya dibagi dengan dicampur kipro dan apa pupuk KCL ya baik sampai disini ya selamat sore selamat beristirahat petani Indonesia petani hebat Anda semua luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati